Putra Bungso Raffi Ahmad dan Yanggita Safina, Rayanza atau Cipung sempat mengalami demam tinggi hingga 40 derajat dan dirawat rumah sakit. Setelah melalui serangkaian perawatan intensif, Cipung ternyata didiagnosis mengalami peradangan paru-paru. Hal ini diakibatkan oleh virus yang bernama adenovirus. Kabar baiknya, Rayanza telah diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawatnya. Namun, ia harus tetap menjalani masa pemulihan atau recovery. Selain itu, Raffi Ahmad dan Yanggita juga mengungkapkan bahwa Rayanza, Putin melakukan perawatan uap untuk kesehatan paru-parunya. Seiring berjalannya waktu, kini kondisi Cipung kian membaik dan dirinya sudah kembali aktif seperti sebelumnya. Hal ini juga diungkapkan oleh pengasuh pribadinya, yaitu Susrini. Dalam unggahan video Susrini, terlihat Cipung sudah kembali ceria sembari menunjukkan pose-pose andalannya ke kamera. Sontak, unggahan video Susrini pun banjir oleh komentar netizen. Netizen mengungkapkan betapa gemasnya anak dari Raffi Ahmad ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!